selamat menikmati dalam karung mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, itu kuno Ustaz zaman sekarang tidak ada, ada bangsa kita hobi beli barang yang dalam karung kalau tidak percaya, tanya ke pelabuhan pakaian bekas dari Singapura, Malaysia semuanya adalah kayak beli kucing dalam karung, jadi jangan dikira kita ini masih bisa berlepas dari pola pikir yang seperti itu jual beli barang yang belum diketahui kemudian yang keempat adanya persyaratan yang bisa menimbulkan ghoror atau ribah, jelas adanya waktu poin kelima adalah waktu, ada satu waktu Pak yang diharamkan untuk jual beli, yaitu ketika adhan Jum'at telah dikumandangkan khatib telah naik diatas mimbar, Allah mengatakan telah diseru untuk sholat pada hari Jum'at segera penuhlah dan tinggalkanlah hanya ada satu Pak, tidak ada duanya, setelah imam turun dari sholatnya, maka boleh lagi berjual beli selebihnya bebas dan kemudian ada satu tempat, yang keenam adalah yang berkaitan dengan, hanya ada suatu tempat di dunia ini yang haram jual beli yaitu di masjid jadi kalau jual beli, jangan di masjid karena masjid itu adalah pasar akhirat dahulu Sufyan bin Uyaynah bila melihat orang berjual beli di masjid beliau mengatakan alaika bisukid dunia fa'inna hadihil masjid suukul akhirah tidaknya kalau mau jual beli ya ke pasar dunia sana disini adalah pasar akhirat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna Allah syitaramina mu'minin anfusa mu'amwa alam bi'anna lahumul jannah seungguhnya Allah itu telah membeli dari hambanya itu diri mereka, harta mereka dan mereka itu akan mendapatkan tebusan apa? surga, itu tempatnya di masjid tak? kemudian yang ketujuh adanya penipuan saya yakin kita semua udah tau kenapa penipuan haram kenapa penipuan? haram dan yang kedelapan adanya merugikan orang upaya-upaya untuk merugikan misalnya monopoli seperti dahulu kasus cengkeh tetkala ada seorang pengusaha yang memonopoli cengkeh dia beli harga cengkeh dengan harga mahal sehingga tidak ada pedagang cengkeh yang bisa mengikuti harganya giliran semua pedagang cengkeh cengkeh hancur maka dia saatnya menjual cengkeh dengan harga semaunya ini tentu merugikan masyarakat banyak tentu ini diharamkan dalam Islam hanya ada delapan ini pak secara global yang diharamkan yang menjadikan akad bapak, ibu sekalian diharamkan dalam Islam bila bisa menghindari kedelapan ini maka bi'inilah usaha bapak halal